Bagaimana dengan beberapa juru dakwah yang menyebarkan kerancuan di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW Ini sebuah kemungkaran, maka kita ingkari dengan sesuai dengan kemampuan kita Kalau kita memiliki garis jabatan, kekuasaan di wilayah kemungkaran itu dilakukan Kita ingkari dengan tangan Karena Nabi SAW bersabda Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah, mengingkarinya dengan tangannya Dan ini tertuju kepada wulatul umur Para pemegang pemangku jabatan, pemegang pertanggung jawaban penuh Dalam setiap lingkupnya Seperti misalnya seorang suami atau seorang ayah di tengah-tengah rumah tangga Seorang RT dalam lingkup RT-nya, seorang RW di lingkup RW-nya, seorang lurah di lingkup keluarahannya dan begitu seterusnya Dia melihat di lingkup kekuasaan atau kepemimpinannya ada kemungkaran Maka dia ingkari dengan kekuasaan tersebut dengan cara yang hikmah Bukan seorang pemimpin, silahkan lihat kemungkinan kedua Fabilisanihi Belum bisa Maka dengan lisannya ia ingkari Diberikan teguran, diberikan nasihat, juga dengan cara yang baik, dengan hikmah Kalau tidak mampu juga Fabilisanihi Diingkari dengan kalbu Bagaimana caranya mengingkari dengan kalbu? Kita tidak setuju Kita mengingkari dan kita membenci kekeliruan itu Dilakukan Karena ini adalah bagian dari ingkarul mungkar Ya, ingkarilah sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita Kemudian Iringi upaya yang kita lakukan tersebut dengan berdoa kepada Allah SWT Ya Allah berikan hidayah kepada saudaraku itu yang keliru Berikan istiqamah kepada saudaraku tadi Agar dia hanya berada di atas jalan yang lurus dan menjauh dari jalan yang menyimpang